Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Khalid-Khalid channel yang dimuliakan oleh Allah SWT Hari-hari ini sangat banyak kita saksikan Orang-orang yang bermunculan Para dukun yang bermunculan Yang kemudian mengaku dirinya punya ilmu kebal Punya ilmu ini dan itu Subhanallah Lalu kemudian ketika diminta untuk pembuktian Dengan jarum suntik saja mereka takut Lalu kemudian mereka mengatakan Harus dengan jarum pentul Dengan inilah, dengan itu Subhanallah Ilmu kebal Ada apa dengan ilmu kebal? Dan untuk apa kita pakai ilmu kebal? Coba dijawab Untuk apa kita pakai ilmu kebal? Jika ilmu itu memang benar Datang dari Allah SWT Untuk apa? Untuk melindungi diri kita ketika kita melawan musuh Pada saat kita berjihad Di jalan Allah SWT Subhanallah Orang-orang terdahulu Mulai dari para sahabat Nabi SAW Ketika mereka berjihad Justru mereka mencari kematian pada saat jihad Mereka mencari mati syahid Dan tidak ada satupun diantara mereka Yang memakai ilmu kebal Jika itu memang benar datang dari Allah SWT Maka mereka orang yang paling pantas diberikan ilmu tersebut oleh Allah SWT Karena mereka memperjuangkan Islam ini Tidak hanya dengan dakwah lisan Mereka memperjuangkan Islam ini dengan pedang mereka Tapi Allah tidak berikan itu kepada mereka Artinya Tidak ada yang namanya ilmu kebal Jika ada orang yang mengaku Dia kebal Dari barang tajam dan sebagainya Maka dapat dipastikan Itu ada bantuan dari jin Dan ketika akan dirukiah Akan terbukti Bahwa itu adalah bantuan dari jin Jika itu memang benar-benar kebal Kita lihat baginda Rasulullah SAW Manusia terbaik Manusia yang memperjuangkan Islam ini Dengan seluruh pengorbanan waktunya Pengorbanan hartanya Pengorbanan jiwa, raga Bahkan nyawa beliau siap Untuk korbankan demi Islam Pada saat perang Uhud Nabi SAW Luka pipi beliau Jatuh gigi beliau SAW Paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib Singa padang pasir Yang dijuluki sebagai singa padang pasir Meninggal Mati Tertusuk tombak oleh Wahsy Pada saat perang Uhud Tidak ada yang namanya ilmu kebal Mus'ab bin Umair Dan sahabat-sahabat yang lainnya Kurang lebih 70 sahabat Meninggal Mati syahid Pada saat perang Uhud Subhanallah Ilmu kebal Tidak ada yang namanya ilmu kebal Dan sekali lagi Jika ada yang mengaku Dan benar-benar terbukti Misalnya terbukti Bahwa dia kebal Maka itu ada bantuannya Dengan jin Cara Untuk menghilangkan Hal tersebut Ketika akan melakukan pembuktian Coba Ketika akan dilakukan pembuktian Bacakan ayat kursi Pada saat akan Membuktikan hal tersebut Maka kita akan lihat Ilmu kebalnya hilang Dan tidak ada manfaatnya Sama sekali Seorang mu'min Dia bergantung Dan bertawakal Kepada Allah SWT Dia jadikan Allah sebagai penolongnya Kata Allah SWT Jika kalian menolong Allah SWT Dalam artian Menolong agama Allah Memperjuangkan agama Allah Dengan jalan yang benar Yang surkum Maka Allah akan menolong kalian Dan Allah akan mengokohkan Pendirian kalian Bukan dengan ilmu kebal Dengan syariat Allah SWT Oleh sebab itu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Di antara karomah yang termulia Yang dipegang oleh seorang yang beriman Pada saat ini Sampai dengan hari kiamat kelak Beliau mengatakan Min a'adhamil karomah Luzumul istiqamah Di antara karomah yang terbesar Yang dimiliki oleh seorang yang beriman Adalah Dia melazimi Keistikamahan Dan dia berpegang teguh Terus Dengan keistikamahan Di dalam menjalankan syariat-syariat Allah SWT Bukan datang dengan ilmu-ilmu syaitan Ilmu-ilmu jin Yang justru menjauhkan dari Allah SWT Subhanallah Orang yang mengaku hari ini Punya ilmu kebal dan sebagainya Baca Al-Quran pun salah Membaca Al-Quran pun keliru Ilmu tajwid pun tidak dia ketahui Ilmu syariat pun dia tidak ketahui Ilmu-ilmu dasar dalam agama Tidak dia ketahui Dan mungkin tata cara solatnya pun Jauh dari tata cara solatnya Nabi Al-Quran Lalu datang dan mengatakan dirinya Kebal ilmu diberikan oleh Allah SWT Ya Subhanallah Allah mana yang memberikan ilmu itu kepada anda Allah yang disembah oleh Rasulullah S.A.W Yang tidak memberikan ilmu itu kepada Nabi Ataukah ada Allah lain yang disembah Subhanallah Jangan tertipu dengan perkara-perkara yang seperti ini Jadilah orang pintar Lebih pintar daripada orang yang dikatakan sebagai orang pintar Dan lebih normal daripada orang-orang yang dikatakan sebagai orang normal Paranormal Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita Mengukuhkan kita Dan menguatkan kita di atas tawhid Pengesaan kepada Allah SWT Dan Cukuplah Allah sebagai penolong kita Dan dialah tempat bersandar yang terbaik Sebaik-baik tempat bersandar Allah SWT Marakullahu fikum Wujazakum wakairan Terima kasih